Intro Hai guys, senang dapat menjumpai Anda dalam acara Youth for Christ. Renungan kita pada hari ini berjudul Menanti Pemulihan, berdasar dari Yeremia 30 ayat 1 sampai 11a. Yang menjadi pusat refleksi kita adalah dari Yeremia 30 ayat 3, berbunyi demikian, sebab sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku, Israel dan Yehuda. Saya Livia Saputra dari GKI Nurdin. Setiap menjelang tahun baru, biasanya kita akan membuat resolusi awal tahun. Kita mulai merencanakan hidup kita selama satu tahun yang akan datang. Target menyelesaikan studi di pertengahan tahun, kemudian mencari pekerjaan sebagai modal untuk membuka usaha sendiri, merancang liburan, dan sebagainya. Namun, seringkali harapan tidak sesuai dengan realitas. Rencana pertengahan tahun selesai, ternyata realisasinya meleset. Revisi demi revisi harus dilakukan atas skripsi, sehingga skripsi itu menjadi mundur penyelesaiannya. Itu berarti mundur semua rencana yang sudah kita susun di awal. Belum lagi, persoalan demi persoalan muncul, sehingga kadang kita merasa terpuruk dan tidak mampu bangkit. Bangsa Israel waktu itu juga mengalami keterpurukan. Bagaimana tidak, mereka harus rela untuk tinggal dan hidup di tanah pembuangan. Seenak-enaknya tinggal di negeri orang, tinggal di negeri sendiri tetap jauh lebih nyaman. Kondisi Israel sangat memprihatinkan, bahkan sampai digambarkan seperti laki-laki yang melahirkan. Tentu itu bukan arti sesungguhnya. Situasi itu menggambarkan betapa hancurnya dan tidak biasanya kehidupan Israel. Namun Tuhan menunjukkan kepeduliannya. Ia berjanji akan memulihkan Israel. Ia membalikkan keadaan. Pada waktu yang sudah ditentukan Tuhan, mereka akan kembali ke negerinya. Itulah janji pemulihan dari Tuhan. Youth, adakah pergumulan membuat hidup kita berat? Berat karena rancangan yang kita susun porak-poranda. Ijinkanlah Tuhan memulihkan kehidupan kita. Nantikan saat dan waktu pemulihan Tuhan. Kuncinya hanya satu, yaitu sabar dan tetap bertekun, sementara menantikan pemulihan Tuhan. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih telah menonton!